Warga Kelurahan Kartini mengeluhkan dengan adanya bangunan rumah kos yang berdiri di RT08, RW06, Kelurahan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Bangunan tersebut dibangun sejak tahun 2017. Pasalnya, sejak berdirinya bangunan tersebut mengakibatkan saluran air tertutup dan menimbulkan banjir di tiga wilayah RW06, kejadiannya sudah cukup lama. Namun, sampai saat ini belum mendapat respon dari pemerintah, ungkap Umar Sekretaris RW06, Kelurahan Kartini. Sambung Umar, banjir di wilayahnya sudah cukup lama, meliputi RT07, 08, dan 011. Daerah tersebut selalu banjir terutama di saat musim hujan. Ditambah para salurannya sudah tidak berfungsi. Senada, Ketua RT011 membenarkan, di sini selalu kebanjiran, karena saluran air yang dahulu tersambung ke PHB sudah tertutup permanen oleh adanya rumah kos yang sekarang berdiri. Sebelum adanya rumah kos ini aliran air mengalir lancar. Namun, sekarang sudah tidak mengalir. Tuturnya, diharapkan pihak pemerintah setempat mulai dari lurah dan camat harus bergerak cepat merespon aspirasi warganya. Jangan sampai mengalami hal seperti ini lagi. Saat menyambangi kantor kecamatan sawah besar untuk diminta tanggapan Pak Camat sedang tidak ada. Pak Camat sedang tidak ada. Kembali lagi saja besok hari. Ucap seorang staf kecamatan yang tidak ingin disebut namanya. Romli dari Kartini. Sawah Besar. Jakarta Pusat melaporkan.